Selamat datang kembali, berjumpa dengan saya di channel Youtube Kang Udas teman-teman. Nah, untuk di video kali ini, saya akan membahas salah satu update terbaru dari WhatsApp yang menurut saya sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Karena dengan adanya fitur ini, setiap kali kita menginstall WhatsApp di perangkat yang baru atau menginstall ulang, maka untuk proses verifikasi masuk ke akun WhatsApp kita sebelumnya akan dipermudah. Karena selama ini, ketika misalnya kita menginstall ulang WhatsApp untuk membuktikan apakah nomor yang kita gunakan itu benar atau tidak, maka dari WhatsApp akan mengirim yang namanya kode verifikasi. Kode verifikasi ini dikirim melalui SMS. Maka kita harus ke SMS terlebih dahulu, membuka kotak masuk, kemudian mencari kode yang dikirim oleh WhatsApp. Dan setelah itu, kita memasukkannya kembali ke kotak verifikasi WhatsApp untuk membuktikan bahwa nomor yang kita gunakan itu benar. Jika benar, berarti kita sudah berhasil masuk ke akun WhatsApp kita kembali. Dan itu membutuhkan waktu yang menurut saya sedikit lama. Dan kemudian ada permasalahan lagi, terkadang kita tidak menerima yang namanya kode verifikasi. Kalau kita tidak menerima kode verifikasi, kita tidak ada opsi lain. Mau tidak mau, kita harus menunggu kode verifikasi yang dikirim melalui SMS yang ada di nomor HP kita. Dan banyak kasus mereka sampai 2 hari, 3 hari tidak mendapatkan kode verifikasi. Namun untuk di update terbaru kali ini, kalau misalnya kalian tidak mendapatkan kode verifikasi, kita ada opsi lain. Nah, opsi lainnya ini adalah panggilan kilat. Apa itu panggilan kilat? Sebenarnya panggilan kilat ini sama saja dengan kode verifikasi yang dikirim ke kotak masuk di HP kita. Perbedaannya, kalau mau verifikasi nomor WhatsApp, kita harus menggunakan kode 6 digit. Maka di panggilan kilat ini tidak perlu lagi kita menggunakan kode 6 digit. Jadi ketika kalian memilih opsi aktifkan panggilan kilat, maka secara otomatis nanti dari WhatsApp akan menghubungi kita. Sebentar saja dihubungi, kemudian diakhiri. Dan kalau memang betul bahwa nomor yang kita gunakan itu memang betul nomor WhatsApp yang masih aktif, maka kita bisa masuk kembali ke akun WhatsApp kita. Tanpa harus kita mengecek kode verifikasi. Dan ini merupakan solusi kalau misalnya tidak pernah mendapatkan kode verifikasi dari WhatsApp. Tapi yang perlu kalian ketahui, teman-teman, untuk menggunakan fitur panggilan kilat ini, kita harus mengizinkan WhatsApp untuk mengakses riwayat panggilan terakhir kita. Karena dengan mengizinkan WhatsApp mengakses riwayat panggilan terakhir kita, secara otomatis sistem dari WhatsApp nanti akan mendeteksi, oh ternyata betul ini nomornya. Maka secara otomatis kita berhasil masuk ke akun WhatsApp kita. Jika muncul pertanyaan, bagaimana bang? Apakah aman untuk mengizinkan WhatsApp mengakses riwayat panggilan telepon terakhir kita? Di sini saya ingin katakan aman. Ini hanya digunakan untuk menunjukkan bahwa nomor telepon yang kita gunakan itu benar. Dan yang kedua adalah, akun WhatsApp kita tidak akan dibajak. Kenapa? Karena untuk nomor yang menghubungi kita nantinya dari pihak WhatsApp merupakan nomor yang berbeda. Jadi tidak mungkin kan kita bisa mengakses satu akun WhatsApp di dua nomor HP yang berbeda. Jadi saya pastikan ini adalah aman. Nah teman-teman, itu adalah terkait dengan update terbaru dari WhatsApp yaitu panggilan kilat. Merupakan salah satu cara untuk memperifikasi ketika kita menginstall ulang WhatsApp. Untuk membuktikan nomor yang kita gunakan atau benar, kita memiliki dua opsi sekarang ini. Kode verifikasi yang dikirim melalui SMS atau melakukan panggilan kilat. Tapi sayangnya saya belum mendapatkan fitur panggilan kilat ini. Ketika saya mencoba untuk mengupdate WhatsApp ke versi yang terbaru, Fitur panggilan kilat ini belum ada. Padahal saya sudah menginstall ulang WhatsApp saya. Nah buat kalian yang saat ini sudah mendapatkan fitur ini, silakan komen di bawah ini. Nah buat kalian yang sudah mendapatkan fitur panggilan kilat ini, silakan komen di bawah video ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika merasa bermanfaat, bagikan ke teman-temannya. Dan sampai berjumpa lagi dengan saya di video yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.